Intro Polresidram merilis kasus pencurian kotak amal masjid di 8 TKP di Kabupaten Sidram yang melibatkan 2 anak di bawah umur. Kedua anak yang masih di bawah umur itu lelaki berinsial IR 14 tahun dan MO 15 tahun. Keduanya berasal dari Kejamatan 2 Pitwe, Kabupaten Sidram. Sementara pelaku lainnya yakni Rusman 18 tahun asal Kelurahan Salomalori, Kejamatan 2 Pitwe, Kabupaten Sidram. Kemungkapan kasus tersebut berawal dari rekaman CCTV dari Masjid Vastabikoherat, Desa Sumpamango, Kejamatan 2 Pitwe, Kabupaten Sidram. Dari rekaman CCTV tersebut, dua orang terlihat mengangkat kotak amal keluar dari dalam masjid dan menguras isinya. Dari pengakuan ketiga tersangka, uang hasil curian dibelikan minuman dan makanan ringan. Adapun beberapa bukti yang berhasil diamankan dari para pelaku, yakni satu unit sepeda motor dan sebuah kotak amal berwarna coklat. Hal itu disampaikan Kapol Residram AKBP Punco Inrio SIKMH didampingi Kapolsek 2 Pitwe, AKP Kamal saat rilis kasus tersebut di Aulama Pol Residram. Dalam masyarakat aksinya melakukan penjuran kotak amal yang dimana pada saat situasi sedang tidak ada jamaah, jadi kosong. Kemudian dia mengambil kotak amal yang dimana yang diambil jumlah nominanya berbagai macam jumlahnya. Jadi ada jamaah-jamaah, jadi ada jamaah-jamaah, tapi untuk jumlahnya berbagai macam nominanya, jadi dari jamaah ini ada yang mil sampai 500 ribu, kemudian sampai ada yang 100 ribu, ada juga sampai 800 ribu. Jadi bisa tinggalkan lagi bahwasannya si tersangka RFS tidak ada di satu tempat, tapi di satu tempat, PKP yang berada di luarang Selamatkan 2 Pitwe. Untuk hasil juliannya otomatis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, karena kota ekonomi. Ada 8 resid yang sudah diambil kotak amal ini.